Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau solusi mengabsolutkan data Excel selain menggunakan tombol F4. Untuk caranya ada dua cara yaitu menggunakan tombol zip dan tombol angka 4 ditekan secara bersamaan. Dan yang kedua menggunakan name manager yang saya masukkan seperti ini tekan tombol zip dan angka 4 secara bersamaan. Kita contohkan langsung ke rumusnya. Di sini saya menggunakan rumus hlookup ya atau rumus apapun berlaku. Hlookup lalu klik ini nilai kunci. Nah di sini kita menggunakan titik koma. Ini dikembalikan ke perangkat masing-masing. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Selanjutnya blok tabel seperti ini. Nah kasusnya biasanya di sini. Ini kalau tidak diabsolutkan atau dikunci maka pengaruhnya data akan bergeser atau berubah. Apabila kita drag ke bawah. Cara mengabsolutkan secara manual seperti yang barusan saya jelaskan. Kita tekan zip dan tombol F4 secara bersamaan. Kita tekan zip lalu angka 4. Seperti itu kita arahkan lagi ke sini. Sebelum angka 4 kita tekan lagi zip lalu angka 4. Selanjutnya bagian C kita tekan zip lalu angka 4. Kurang satu lagi. Tekan zip lalu angka 4. Seperti itu. Lalu tambahkan titik koma lagi. Ini abaikan ya. Oke sesuai ya. Kita gunakan pakai name manager. Untuk name manager caranya teman-teman blok seperti ini. Blok keseluruhan tabel. Entah cuma satu tabel, dua tabel, atau berapa tabel. Saya coba seluruh tabel seperti ini. Selanjutnya di bagian name box kita ubah. Ketikan nama tabel. Di sini ditarang menggunakan spasi ya. Misalkan tabel barang. Tabel spasi barang itu tidak diperkenankan karena akan error. Ketika kita menggunakan formulanya. Caranya kalau ada dua kata tabel barang misalkan. Kita ketikan tabel barang langsung tanpa spasi. Atau menggunakan underscore tabel barang. Tabel underscore barang. Seperti itu. Setelah ini tekan enter. Sudah. Kita coba blok lagi. Namanya sudah berubah. Tabel barang. Kita coba praktikan. Di sini rumusnya saya pakai rumus alukap. Nah di sini kan tabel nih. Kita tinggal panggil namanya tabel. Nah tabel barang ini ada. Kita klik. Oke. Harga sembangka 15 ribu. Di sini untuk nama tabelnya itu tersimpan. Tersimpannya itu di bagian tab formula. Masuk ke name manager. Tabel barang. Jika kebanyakan data. Kita bisa menghapusnya. Caranya tekan delete. Lalu oke. Nah sebelum saya klik oke. Biasanya datanya bakal error semua. Karena tabel perintahnya tidak ada. Kita coba close. Error. Oke. Kiranya cukup sekian. Jadi ada dua cara ya. Cara manual menggunakan tombol shift dan tombol angka 4. Dan yang kedua menggunakan name manager. Jika ada yang ditanyakan. Silahkan bertanya di kolom komentar. Untuk file praktiknya. Silahkan teman-teman bisa download. Untuk link downloadnya ada di kolom deskripsi. Sekian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.